Eh kamu kok Kok kayaknya sibuk banget ini sedang apa Ini loh bales-bales pesan WhatsApp ini loh banyak banget ini Cuma ngirim pesan WhatsApp Iya Ngirim pesan WhatsApp sampai segininya Itu apa gak capek Terus saya lihat tadi dari pagi kamu cuma main HP Terus apa tangan kamu tuh gak keripin Gimana sayang banget ini pada tanya-tanya grup ini Nah mas ada acara ya Penting banget ini Kamu belum tau ya fitur WhatsApp yang luar banget Mana ada apa Nah dengan fitur WhatsApp ini Kita itu akan dapat mengirim pesan Pesan WhatsApp itu tanpa kita ngetik Gimana caranya Kita cukup ngomong saja gini Seperti kita mencari artikel di Google Assistant Itu nanti otomatis kata-kata yang kita ucapkan itu akan direkam Google Kemudian diubah ke dalam bentuk text Namanya bisa Pada pesan WhatsApp Kemudian kita tinggal edit-edit-edit dan kemudian kirim saja Oh caranya Nah jadi setelah itu nanti kamu bisa kan Nanti kamu bisa ngirim pesan WhatsApp yang banyak Balas-balas di grup-grup WhatsApp kamu itu tanpa nilis tanpa capek Ya sobek kasih tau dong caranya gimana Oke simak video sampai selesai Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat semuanya Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan sebuah cara singkat dan cara sangat sederhana Cara mudah Untuk kita itu mengirim pesan ke WhatsApp ya Ke teman-teman kita melalui WhatsApp Messenger Nah disini bagi kita yang belum tahu untuk mengirim pesan ke WhatsApp atau mengetik itu adalah sesuatu hal yang sangat merepotkan ya Mengetik itu memerlukan waktu yang sangat lama Nah disini saya akan memberikan tahu cara yang belum banyak orang tahu yaitu kita caranya Untuk mengetik WhatsApp mengirim pesan WhatsApp itu adalah dengan cara cepat yaitu dengan menggunakan suara yaitu Google Voice gitu ya Baiklah sobat semuanya saya contohkan misalkan kita mengetik pesan dengan menggunakan WhatsApp Itu adalah kalau kita menggunakan mengetik manual itu adalah Memerlukan tenaga yang sangat ekstra dan juga pikiran ya Nah disini saya contohkan misalkan saya akan mengetik pesan WhatsApp ke teman saya Ini adalah misalkan ini apalagi di WhatsApp grup ini adalah Biasanya banyak sekali yang mengirim pesan dan kita harus membalas-membalasnya itu dengan waktu yang singkat ya Membalas satu persatu Sehingga disini saya ucapkan saja Halo semuanya Bagaimana Kabarnya kalian Kemudian saya kasih tanda tanya Nah ini kalau kita mengetik pesan seperti ini Nah ini adalah menulakan waktu yang lama Kemudian apalagi kalau pesannya itu banyak dan panjang itu ya Itu nanti akan membuat kita capek ya Nah disini saya akan memberikan sebuah cara Sobat-sobat semua yaitu bagaimana cara mengirim mengetik pesan WhatsApp dengan cepat Yaitu dengan menggunakan suara saja itu ya Nah disini yang langkah pertama adalah Sobat-sobatnya itu harus diatur dulu di apa itu di perangkat masing-masing yaitu dalam pengaturan Nah pengaturan ini nanti karena tipe untuk setiap ponsel itu adalah berbeda-beda Mulai dari Samsung kemudian Xiaomi ada juga Vivo, OPPO dan seterusnya Kalian cari yaitu setelah lanjutan yaitu mengenai bahasa Aktifkan yaitu fitur Google Assistant ya Nah setelah itu kalian download aplikasi WhatsApp Nah bagi yang belum mempunyai aplikasi WhatsApp Maka bisa langsung saja dicari di Google Play Disini adalah ada WhatsApp ini misalkan Nah disini bagi yang belum mempunyainya silahkan langsung unduh Kalau sudah ya kalau disuruh update Ini sebaiknya kalian update Siapa tahu nanti ada apa itu Fitur baru dari WhatsApp nanti kalian bisa menikmatinya ya Sobat-sobat semuanya Nah selanjutnya disini saya analogikan bahwa saya sudah memasang WhatsApp Saya sudah punya WhatsApp ini ya Nah disini adalah saya langsung saja buka aplikasi WhatsApp Nah seperti ini saya akan menggunakan yang disini juga Di alumni MTS Kerambe ini Nah ini ada jawaban tadi saya mengatakan Yaitu halo semuanya bagaimana kabarnya kalian Nah disini kan ada kanarnya Seharusnya adalah kabarnya Halo semuanya bagaimana kanarnya kalian ya Seharusnya halo semuanya bagaimana kabarnya kalian gitu ya Kalau kita mengetik dengan menggunakan keyboard gini Nah nanti itu akan berkemungkinan banyak salahnya gitu ya Nah disini kalau kita capek-capek kita harus Mengirim pesan WhatsApp, membalas-balas Nah ini adalah kita gunakan saja yaitu Google Voice ya Baiklah untuk menggunakannya adalah cukup simpel ya Baiklah sobat-sobanya Baiklah sobat-sobanya untuk menggunakan fitur dari Google Assistant Yang ada pada aplikasi WhatsApp Untuk mempercepat kita dalam Menulis pesan Biar lebih cepat dan tonton ribet Ini adalah caranya cukup mudah Yaitu kita langsung saja Yaitu masuk ke aplikasi WhatsApp Dan kemudian disini saya akan mengirim pesan ke disini Yaitu ke alumni MTS ini ya Nah disini tadi saya sudah ada balasan Yaitu saya bertanya Halo semuanya bagaimana kabarnya kalian Ada teman saya namanya Sahutin itu menjawab Sehat Alhamdulillah Sinten Gih calon guru Niku Nah disini saya akan menjawab Nah disini ya saya nanti akan praktekan Untuk menggunakan pesan suara saja Nah sobat-sobat untuk menggunakan Fitur dari Google Assistant Yang ada pada WhatsApp Untuk kita itu mengirim pesan Mengetik pesan Tanpa kita mengetik Ketik-ketik dengan jari Yaitu dengan suara saja Ini adalah caranya cukup mudah Sobat perhatikan disini ada Tombol apa ini ya Seperti mikrofon ya Nah ya tombol mikrofon ini Kita klik saja disini Seperti ini Kita klik Kemudian pada saat kita ingin Menuliskan Nah ini adalah kita sudah ya Nah ini adalah Cek-cek-cek-cek Cek-cek Nah ini saya hapus dulu Halo Mas Sahudin Calon guru ini adalah Pemilik channel calon guru Alias Mister Mariadi Atau Mas Mariadi nih Kamu masih ingat gak Dengan saya Mas Sahudin Gimana produksi Kaosnya Apakah Masih lancar Nah kemudian setelah Kita selesai Untuk mengetik pesan Sobat semuanya Maka kita klik saja Kirim ya Nah disini Kemudian Kalau misalkan kita ingin Memberikan taos ya Atau Semacam ceramah Kepada teman-teman kita Ini nanti kita akan Wah ini masuk ya Sangat pekas sekali Sobat semuanya Nah kita matikan dulu Sobat semuanya apalagi Kalau misalkan kita itu Yang hobi dalam Memberikan pencaran Kepada teman-teman kita Atau kita itu Suka berceramah Nah ini Maka kita Bisa Menggunakan Cara ini Supaya Kita itu Tidak capek-capek Nulis gitu ya Atau memberikan pengumuman Oke saya akan coba Menulis yang sangat Banyak sekali gitu ya Nah perhatikan Sobat semuanya Yang pertama tadi Langkahnya gimana Yaitu kita klik Tanda mikrofon Nah ini udah bisa Nah ini langsung masuk ya Saya pos dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman alumni MTS Kerambi Yang berbahagia Saya ucapkan Terima kasih Karena kalian Telah Menjalankan Apa yang Pernah Saya titahkan Kepada kalian Yaitu Nasihat-nasihat saya Pada saat Zaman sekolah dulu Saya menasihati Kalian bahwa Kalian jangan sampai Menjadi anak yang nakal Kalian sampai sekarang Tetap menjalankan itu Kalian harus Bekerja keras Alhamdulillah Kalian tetap Bisa bekerja keras Sampai sekarang Kalian harus Mau berbagi terhadap Sesama Berbagi rejeki Berbagi ilmu Dan berbagi apapun Sekarang kalian Masih bisa Berbagi Saya sangat Bersyukur sekali Memiliki murid Seperti kalian Teman-temanku Apa Ini adalah Sungguh-sungguh Nah Inilah Sobat-sobat semua Kita kirim Teman-teman Inilah percobaan Nanti Kalian akan Saya bagi link Bahwa kalian semua Telah masuk Dalam Percobaan saya Tutorial Tentang bagaimana Caranya Untuk Mengirim pesan Di whatsapp Itu tanpa 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 kita tuh Capek-capek Nulis ya Jadi kita hanya Menggunakan google Asesan saja Kita bisa Mengirim pesan Whatsapp Yang banyak Dan juga Yang sering Dan juga Fitur ini Sangat lengkap Nah Terima kasih atas Bantuan kalian Teman-teman Alumni MTS Ngerambe Oke Nah disini Teman-teman semua Kalau misalkan Teman-teman kita Disini yang Tidak tahu Cara menulis Pesan yang Sangat cepat Ini Maka mereka Akan Hiran ya Loh ini kok Bisa mengirim Pesan yang Segini banyaknya Kok bisa cepat Ini apa Tidak punya pekerjaan Nah ini adalah Padahal kita Menggunakan teknik ini Baiklah demikian Sobat-sobat semuanya Bagaimana Caranya Untuk mengetik pesan Mengirim pesan Whatsapp Itu dengan cepat Tanpa capek Yaitu dengan Menggunakan suara saja Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati